Oke cuy, balik lagi sama gue Renu Zain di channel Zandrendi Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini, gue mau kasih unjuk kalian juga tutorial caranya gimana mindahin file yang besar Kira-kira tuh besarnya tuh 3GB, 4GB, sampai 10GB Bahkan kalau 20GB juga bisa cuy ya Tergantung koneksi internet kalian Dan caranya gue mindahin file dari iPhone ini ke komputer kalian yang menggunakan PC Windows Bukan menggunakan macOS atau menggunakan iMac Kalau menggunakan macOS atau iMac tuh mudah banget Karena kalian tinggal pakai AirDrop doang tuh bisa Jadi di video kali ini khusus buat kalian pengguna Windows cuy Oke, jadi yang pertama kalian tuh menuju ke App Store Kalian buka iPhone kalian Kalian ke App Store Abis itu kalian cari yang namanya VLC Studio cuy Kalian ketiknya VLC Terdia muncul Oh, VLC for Mobile Ini gue udah ngedownload, jadi tinggal diopen aja Ini masukin passwordnya Ini gue udah disetting, jadi udah ada passwordnya Biar nggak sembarangan Jadi kalau misalkan udah buka kayak gini Kalian ke setting Pilih setting Abis itu kalian lihat disini Kasih password lock Biar nggak sembarangan orang bisa ngeakses Kayak gitu cuy Abis itu networknya kalian sharing wifi-nya di dunia lain ya Kalau ini dunia lain nih bisa sharing ntar ke komputer kalian Kayak gitu cuy Abis itu kalian pastikan komputer kalian terkoneksi dengan wifi di rumah kalian Dan iPhone kalian juga terkoneksi dengan wifi yang sama dengan PC kalian juga cuy Abis itu kalian cari filenya Kalian misalkan cari video cuy Ini kayak ada video ini ya Gue udah nunjukin disini Gue screen record nih ya Video ini kalian pencet yang tanah panah ke atas Abis itu kalian cari Abis itu kalian save to files Abis itu kalian klik yang on my iPhone Abis itu kalian klik yang VLC Abis itu save Boom kalau udah kayak gini kalian buka aplikasinya Aplikasi VLC yang tadi udah di install Kalian masuk lagi Disini bakalan ada aplikasi yang barusan kalian save Maksud gue video yang barusan kalian save Nih ya gue udah nunjukin juga di recordingnya Kalian buka Kalian mastiin ya ini udah bener aplikasi yang Apa file video yang kalian mau kirim ke komputer Abis itu kalian buka PC kalian Kalian buka PC kalian Kalau misalkan kalian udah buka PC kalian Kalian buka Google Chrome Terusnya kalian lihat lagi di handphone kalian Ke network Disini tulisannya HTTP 192.716.3 Jadi kalian tinggal masukin aja IPnya Kalian enter ini untuk tiap HP beda-beda ya IPnya Kalian ikutin aja disini ini gue password Passwordnya gue save dulu Nah ini kalau udah masukin password dia bakalan kayak gini Dia bakalan kayak gini kalau misalkan udah masuk Abis itu kalian pilih nih file-nya nih Ini ada file 3 kan gue nih yang sebelumnya udah gue upload kesini Tinggal yang barusan aja kalian klik aja langsung kayak gini Abis itu dia otomatis untuk mendownload video Untuk foto kalian juga bisa kalian tinggal pindahin aja Nah oke cuy jadi ini untuk foto dia nggak bisa ya khusus untuk video doang Kalau untuk dokumen kalian bisa menggunakan share it Nih kalian tinggal buka aja terus kalian klik tinggal download aja deh Udah jadi kayak gini aja kalian tinggal download Kalo udah file-nya ada di folder download kalian cuy Nah kayak gitu cuy gimana menurut kalian mudah kan Jadi untuk VLC Phone Mobile ini Aplikasi ini tuh hanya dapat digunakan untuk mengirim video Yang berdurasi besar maupun durasi kecil Which is itu sekitar 1GB ke atas tuh Untuk menggunakan VLC Phone Mobile ini tuh bisa gitu Ketimbang kalian menggunakan share it Kalo misalkan kalian untuk ngirim foto, video, dokumen Atau musik tuh kalian bisa menggunakan share it cuy Tapi kalo untuk VLC ini kalian hanya menggunakan Eh hanya dapat mengirim video yang berdurasi panjang Misalkan karena Kalo misalkan dia menggunakan share it tuh kalian nggak akan bisa Karena itu bakal lama banget Kayak gitu cuy Oke jadi sampe segini dulu video gue hari ini Gue rasa cukup jelas buat kalian Dan yang baru dateng jangan lupa gue mau untuk subscribe Dan jangan lupa tinggalin komen di kolom komentar di bawah Di like juga dan di share ke temen kalian Semoga bermanfaat tips tutorial ini Sampai ketemu di video berikutnya Goodbye Thank you cuy Da I got broads in the land Hey Tis-te todih in the family Credit cards and scams Hitting the leaks in the family Legacy Fan Wastity like a panda Go on a leg of my tan Honey killers on the hands Go on a leg of my tan